Pembunuh Misterius Jilid 6. Dia berbicara terus tak henti aja, tetapi semangat serta wajahnya tetap tak berubah, sambil mendongakan kepalanya, pada bibirnya terlihat tersungging suatu senyuman yang sangat girang, lanjutnya. Hal itu dapat dikatakan kehidupan di lain dunia, telah tak mempunyai ingatan, tak mengetahui kemurungan serta kedukaan, semua orang yang ada di dalam dunia ini semuanya telah tak ada hubungannya sama sekali dengan kalian, di dalam kehidupan yang semacam ini, kalian hanya teringat akan tiga hal saja, setelah lapar meminta makan, kemudian mencari kegembiraan dengan membunuh orang dan mencari wanita. Para jago setelah mendengar sampai di sini, tanpa terasa keringat dingin mengucur keluar membasai bajunya. Yap siang lem mendadak mengangkat bicara, panggilnya, loo ciampu ee. Si nenek tua berambut putih itu segera menoleh memandang, ujarnya. Ada urusan apa gunakanlah kesempatan pada waktu aku gembira ini untuk bertanya, dan kau boleh membesarkan nyalimu untuk bertanya. Tanya Yap siang i ee. Tionggoan su cincu apakah dibunuh mati juga oleh loo ciampu ee? Titik. Majikan dari keluarga lem itu menganggukan kepalanya sambil tertawa, sahutnya. Pertanyaan yang sangat bagus Tionggoan su cincu sampai saat ini masih hidup semuanya, tetapi mereka telah melupakan urusan yang telah lalu, sekalipun kau putri kesayangan dari Yap Tiang Ching tetapi mereka juga tak akan mengenal dirimu lagi. Dengan gemas ujar siang buat to o tiang, orang dari bulim membinasakan empat keturunan dari keluarga lemkong kalian sehingga menjadi janda semuanya, kini kalian akan menuntut balas dari dendam tersebut. Hal ini memangnya suatu urusan yang harus dilaksanakan, tetapi semuanya ini dapat terjadi tentunya ada orang yang berbuatnya, kau pun harus mengadakan penyelidikan untuk mengetahui siapakah yang ikut di dalam keributan sehingga membinasakan empat keturunan dari keluarga lemkong kalian, dibunuh satu persatu juga boleh, mau dikumpulkan dan dihabiskan bersama-sama. Juga boleh jadi, tetapi pembalasan dendam secara membabi buta ini di mana menganggap seluruh orang di dalam dunia kangong sebagai musuh yang harus dibasni, hal ini bukankah terlalu kejam? Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Apalagi dengan Tionggo An Su Chin Chu ini, setiap orangnya sangat tawar terhadap nama kosong dan kedudukan, mereka selamanya tak pernah ikut di dalam perebutan serta bunuh-membunuh yang terjadi di dalam dunia kangong, selamanya tak mau mengurusi urusan buling. Selain setiap tahun keempat orang itu mengadakan pertemuan, setiap harinya hidup mengasingkan diri dari pergaulan, dan mempunyai nama yang sangat baik, kalian mengapa menurunkan tangan jahat terlebih dahulu pada keempat orang itu, entah dengan tujuan apa titik? Si nenek tua berambut putih itu mendadak tertawa besar, ujarnya. Oleh karena namanya yang sangat terkenal itulah, orang di dalam dunia kangong semuanya mengetahui nama besar dari Tionggo An Su Chin Chu. Tidak pernah ikut campur di dalam urusan buling inilah sebabnya mengapa aku pertama kali mencari diri mereka. Coba pikirlah apabila empat orang yang tidak pernah mengikuti segala persoalan yang terjadi di dalam dunia kangong dan mempunyai nama yang sangat terkenal, mendadak dibunuh mati oleh orang atau hilang lenyap tanpa bekas, di dalam buling pastilah mengakibatkan kegemparan yang maha hebat. Aku mempunyai pendapat bahwa sejak kini entah masih ada beberapa banyak orang lagi yang akan datang ke dalam perkampungan keluarga lemkong ini, sedang kalian pun merupakan rombongan pertama yang menghantarkan dirinya, ke dalam perkampungan keluarga lemkong ini, aku pun selanjutnya akan menjalankan rencana seperti yang kalian alami itu, membiarkan mereka merasakan hebatnya racun yang bekerja titik. Ujar siangwa atau otiang. Sungguh suatu rencana yang sangat kejam sekali. Si nenek tua berambut putih itu tertawa-tawar, lanjutnya. Orang yang mengantarkan dirinya itu belum tentu semuanya. Merupakan orang yang aku butuhkan semuanya, asalkan orang yang termasuk di dalam pilihanku, aku akan menotok empat jalan darah rahasianya, kemudian menggunakan tenaga mereka. Orang-orang yang tidak termasuk di dalam pilihan, terpaksa mereka harus meminum racun yang hebat itu kemudian dilemparkan ke tengah hutan yang sunyi, biar mereka merasakan penderitaan digigit oleh semut dan ulat lainnya. Kira rencana yang telah aku atur ini mungkin terus-menerus akan mendapatkan ratusan orang jago dari bulem. Mendadak Yaps yang ia ikut berbicara, ujarnya. Ayahku kalau memang masih hidup di dalam dunia ini, empat buah mayat yang terdapat di atas puncak itu lalu datangnya dari mana titik? Sahut si nenek tua berambut putih itu. Kalian nanti akan kehilangan semua ingatanmu dan tak akan. Mengingatnya kembali aku kira membiarkan kalian untuk mengetabui urusan yang lebih banyak pun tak mengapa, Empat yang terdapat di puncak itu adalah aku yang mencari orang yang mempunyai wajah mirip dengan Tionggoan Suciankyo Kemudian ku racuni hingga binasa dan dikirim untuk diletakkan di atas puncak ratusan kaki itu. Ujar Yaps yang ia lagi. Aku tidak percaya kalau di atas dunia ini sungguh terdapat orang yang mempunyai wajah yang mirip dengan Tionggoan Suciankyo Hingga anak mereka sendiri pun tak dapat untuk memberdakan sungguh palsunya. Majikan keluarga Lemkong tertawa, ujarnya. Budak kecil, kau sungguh sangat teliti sekali, tetapi di bawah tanganku tak ada urusan yang sukar, Asalkan mereka agak mirip saja, dan dengan teliti melihat perbedaannya, Aku segera dapat turun tangan untuk membuat mereka sangat mirip sekali dengan orang yang aku maksudkan. Yaps yang ia menjadi termangu-mangu, ujarnya, kau masih dapat mengubah wajah seseorang. Sahut majikan dari keluarga Lemkong. Tidak salah, tidak saja untuk mengubah wajah seseorang, sekalipun untuk mencukil keluar metu untuk menyambung bahu dan menggantikan kaki. Hal itu semuanya merupakan suatu kera yang sangat mudah sekali, tak lebih hanyalah merupakan urusan yang sangat biasa serta sederhana. Tanya Sian Gewa To'o Tiang. Engkau tentanya telah membaca banyak buku tentang obatan. Titik. Sahut si nenek tua berambut putih itu. Bukan saja buku tentang obatan, sekalipun buku mengenai. Perbintangan sekalipun, aku juga tak satupun yang belum pernah dibaca, cukup hanya untuk urusan pembalasan dendam sakit hati atas kematian yang dialami anak cucu keluarga Lemkong, aku telah membuang waktu selama tiga tahun lamanya untuk memikirkannya. Yen Hang Kang yang lama tidak membuka mulut itu, mendadak berkata lagi. Jika demikian jalan kematian maupun jalan kehidupan seluruhnya sangat kejam dan mengerikan sekali. Si nenek tua berambut putih itu mendadak balikan tangannya mencekal pergelangan tangan kanannya Yap Siang Ie sambil ujarnya. Apakah kau akan pergi melihat-lihat ayahmu? Yap Siang Ie menganggukan kepalanya, sahutnya. Kau legakanlah hatimu, aku tak mungkin akan melarikan diri. Dengan dingin ujar si nenek tua berambut putih itu. Kau pun telah mendengar rahasia dari keluarga Lemkong. Sedemikian banyaknya, aku tak dapat mengampuni dirimu pula. Titik. Ujar Yap Siang Ie. Pada saat sebelum aku bertemu dengan ayahku, sekalipun kau melepaskan aku belum tentu aku mau pergi. Si nenek tua berambut putih itu mengangkat tangannya menunjuk dan menotok jalan darah dari Yap Siang Ie, kemudian melepaskan tangannya dan mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah, ujarnya. Ayahmu hidupnya terlalu baik sekali. Sehabis berkata dengan langkah yang perlahan berjalan ke hadapan Sian Guat Cu Tiang. Sian Guat sekalipun di dalam hatinya hendak melawan, tetapi jalan darahnya telah tertotok, sukar sekali baginya untuk bergerak. Kini nampak nenek tua berambut putih itu berjalan mendekat ke tubuhnya tanpa terasa dia menjadi menghela nafas, ujarnya. Dengan dia menggunakan rencana busuk mencelakai orang, sungguh membuat pintu mengalami kekalahan dengan tidak puas. Ujar si nenek tua berambut putih itu. Kau tak perlu menghela nafas atas kepandayan yang kau miliki, dan tak ada tempat untuk berduka. Kehidupanmu mulai saat ini adalah mencari kesenangan dengan membunuh setiap orang. Tangannya segera digerakkan menotok jalan darah pingsan di tubuh Sian Guat Cu Tiang. Terdengar suara tongkat bambu yang berdetak mengenai tanah, sedang tubuhnya tak hentinya bergerak. Pada saat tangannya digerakkan, jalan darah dari para jago telah ditotok seluruhnya, hanya tinggal Seng Seng Tong seorang yang tidak sampai tertotok jalan darahnya. Seng Seng Tong nampak para jago satu persatu ditotok rebah ke atas tanah, dalam hatinya merasa sangat berduka sekali, dengan nada yang rendah ujarnya. Kau lebih baik membunuh mati kita saja caramu itu terlalu kejam sekali. Majikan dari keluarga Lemkong itu tersenyum, ujarnya. Sekalipun kau adalah kawan karib dari keluarga Lemkong kami. Tetapi keadaan serta pemandangan seperti ini juga sukar untuk melepaskankah seorang diri meninggalkan tempat titik. Dia tertawa kalap, kemudian, lanjutnya lagi. Hujan bagai menerjang ke atas loteng yang tinggi, pembunuhan secara besaran di dunia Kangowi pun akan mulai, anak sekalian beristirahatlah dengan tenang aku akan menggunakan nyawa dari ratusan sampai ribuan jago berkepandaian tinggi untuk menebus kematian yang kalian alami. Seng Sem Tong mendengar dia berkata seorang diri, setiap perkataan dan ucapannya itu penuh diliputi oleh suasana yang sangat berduka sekali, diam pikirnya. Wanita ini sekalipun turun tangan sangat kejam sekali, tetapi bila teringat akan kematian yang dialami oleh anak cucunya selama beberapa turunan, juga tak dapatlah menyalahkan dia untuk terbuat secara demikian ini. Pada saat dia berkir, nenek tua berambut putih itu mendadak menundukkan kepalanya, ujarnya. Seng Sem Tong, engkau dengan cucu keturunan keempat dari keluarga Lem Kongku itu mempunyai hubungan yang sangat terat sekali, melihat di atas wajah cucuku itu, aku akan memberikan care yang lain daripada yang lain untukmu, tetapi kau haruslah terlebih dahulu menyanggupi dua buah syarat yang diajukan olehku. Tanya Seng Sem Tong, syarat apakah? Sahut si nenek tua berambut putih itu. Pertama, kau haruslah mendapatkan perubahan wajah yang aku lakukan kepadamu, dan harus mencukur rambut putihmu yang memenuhi di atas kepalamu itu, kemudian jenggotmu yang setinggi dada itu pun juga harus dilenyapkan sekalian. Seng Sem Tong yang mendengar akan hal itu menjadi tertegun, ujarnya. Mengapa? Lohu telah berusia sangat tinggi sekali, apabila harus mencukur habis jenggot serta rambutku ini, bukankah akan berubah menjadi takkaruan macamnya, bukankah itu sangat lucu sekali? Majikan dari keluarga Lem Kong itu tertawa dingin, sahutnya. Aku bukan saja akan mencukur habis rambut serta jenggotmu itu, bahkan akan mengubah wajahmu itu sampai sedemikian rupa, sehingga semua orang yang masih hidup di dunia ini tak akan ada yang mengenal dirimu lagi sebagai Seng Sem Tong. Seng Sem Tong menggelengkan kepalanya, ujarnya. Hal ini pastilah merupakan suatu berita yang mengerikan sekali, Lohu telah hidup sampai sedemikian tuanya ini masih belum pernah mendengar urusan yang seperti hal ini. Dengan nada yang dingin ujar si nenek tua berambut putih itu. Berita, yang mengerikan kah masih di belakang? Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Masih ada satu syarat lagi, kau harus membantu keluarga Lem Kong kami, untuk membuat suatu pembunuhan serta bercecarnya darah segar di seluruh dunia Kango. Seng Sem Tong menggelengkan kepala lanjutnya. Jago berkepandaian tinggi di dalam dunia Kango sangat banyak sekali sukar untuk dihitung dengan menggunakan jari, dengan sifat seperti Lohu ini, bagaimana dapat membuat suatu pembunuhan besaran di dalam dunia Kango sehingga terjadi banjir darah titik. Si nenek tua berambut putih itu tertawa dingin, ujarnya. Tak perlu kau yang harus maju menggunakan golok atau pedang, dan bergebrak dengan orang lain, asalkan kau memberikan ketenangan mengenai asal-lusul dari orang itu sudah cukup. Di dalam dunia Kango, pengalaman serta pergaulanmu sangat luas sekali, dan pernah mengelilingi sembilan partai besar, bahkan kau pun terkenal sebagai seorang baik yang sangat terkenal, kau dapat bersahabat demikian eratnya dengan keluarga Lemkong kami, aku kira asal-lusulmu tentunya tidaklah jelek. Ujar Seng Sem Tong. Lohu sekalipun mempunyai kenalan yang tidak sedikit di dalam dunia Kango, tetapi tak dapat mengetahui seluruh asal-lusul dari mereka itu. Ujar si nenek tua berambut putih itu lagi. Apa yang kau keraui sudahlah cukup, apabila kau mau menerima dua buah syarat yang aku ajukan ini, kau dapatlah terhindar dari totokan empat buah jalan darah rahasia seperti yang lainnya, dan dapat tetap mempertahankan ingatanmu serta terhindar dan penderitaan yang sangat hebat ini. Seng Sem Tong termenung berpikir keras, ujarnya kemudian, Baiklah. Lohu akan menerima perintah dari Hu Jien. Si nenek tua berambut putih itu mendadak menggerakkan tangannya, terhadap dua orang gadis berbaju hijau yang datang bersama dia itu ujarnya. Kalian periksalah jumlah dari orang ini, lihat apakah telah besar. Titik. Dua orang gadis berbaju hijau itu bersama-sama menghitung. Kemudian baru ujarnya. Sepuluh orang yang masih hidup, ditambah dengan empat buah mayat. Sahut majikan dari Kelurga Lemkong itu. Sangat bagus, sedikit pun tidak berkurang, angkutlah mereka itu semua ke dalam kereta kuda dan kirim pulang ke perkampungan. Dua orang gadis berbaju hijau itu menyahut, dan segera turun tangan. Dalam sekejap saja, Sian Gwat Toti yang sekalian sepuluh orang semuanya telah diangkut masuk ke dalam kereta kuda itu dan menjalankannya dengan sangat cepat sekali. Tempat di dalam kereta kuda itu sekalipun sangat sempit sekali, tetapi dua orang gadis berbaju hijau itu tidak memperdulikan akan hal itu dan menumpuk beberapa orang itu menjadi satu. Kemudian mulai menjalankan kudanya menuju ke perkampungan keluarga Lemkong. Tanah pekuburan yang sunyi serta kuil yang terdapat di dalamnya, kembali berubah menjadi sunyi senyap seperti sedia kala. Suara berputarnya roda kereta, makin lama makin jauh dan akhirnya lenyap. Pada saat itu, udara penuh dengan mega hitam yang dengan perlahan-lahan mulai buyar, sinar matahari di antara mega yang telah tersebar itu dengan perlahan-lahan terbit dan menyinari seluruh jagat. Waktu berjalan dengan cepatnya, tanpa terasa setengah tahun telah berlalu, seluruh jago di dalam dunia Kango menjadi ribut dan terjadi kegaduhan dikarenakan lenyapnya Tionggoan Sucincu serta Sian Gua Toti yang sekalian. Hari itu, pada saat siang hari di luar Semyuan Kang di atas gunung Butong San mendadak muncul sebuah tandu kecil berwarna hijau, dan diangkat oleh dua orang lelaki yang mempunyai tubuh tinggi besar dan wajahnya sangat buas sekali. Di belakang dari tandu kecil berwarna hijau itu mengikuti empat orang gadis berbaju singset warna hijau muda, pada bahu kiri setiap orang terselip sebuah senjata aneh yang menyerupai gerigi berbentuk sabit dan sebuah kantongan yang bersulamkan bunga merah yang indah. Keempat gadis itu usianya kurang lebih 20 tahunan, setiap orang wajahnya sangat cantik sekali, sedang tindakannya pun sangat lincah dan gesit, berjalan dengan cepatnya di belakang lelaki kasar yang mengangkat tandu itu, langkahnya sangat teratur sekali, bagaikan sedikit pun tidak merasakan beratnya perjalanan yang dilakukan dengan cepatnya itu. Tandu kecil berwarna hijau itu terus berjalan sampai di depan pintu Sam Yun Kong baru berhenti. Dua buah pintu berwarna hitam dari kulil itu tertutup dengan rapatnya. Di bawah tirai yang sangat halus dari tandu itu mendadak terdengar berkumandangnya suara yang sangat berat, Ujarnya, Kolan, Chiu Xiang, cepat pergi mengetuk pintu. Empat gadis berbaju hijau yang mengikuti di belakang tandu itu segera terlihat dua orang gadis maju ke depan, dan mengangkat tangannya mengetuk ke atas dalang gang baja yang terdapat di atas pintu itu. Dua buah pintu besar berwarna hitam itu dengan perlahan membuka ke samping, seorang Taosu pertengahan yang membawa pedang dengan langkah yang sangat perlahan sekali berjalan mendatang, setelah memandang sekejap ke arah tandu berwarna hijau itu sekejap, sinar matanya dengan perlahan dialihkan ke atas tubuh Chun Lan serta Koshiang, sambil merangkap tangannya, Ujarnya, Kalian berdua Lisi Chu, entah mempunyai keperluan apa titik. Gadis berbaju hijau yang berdiri di samping kanan itu mendadak mengundurkan dirinya ke belakang sebanyak dua tindak, sambil ujarnya dengan nada yang rendah. Chun Lan Cici, kau saja yang berkata kepadanya. Gadis berbaju hijau yang berdiri di sebelah kiri tersenyum, ujarnya, penyakit kemalu-maluanmu itu haruslah kau berubah sedikit. Hektometer. Tanda seru apabila kau kemudian dipinang oleh orang lain, apakah harus aku yang mengatakan kepadanya. Dia membalikan tubuhnya kepada Toh Su berpedang itu dia memberi hormat sambil ujarnya. Kami dari ribuan li jauhnya datang kemari khusus untuk menyambangi Chiang Hun Jin dari partai saudara titik. Toh Tiang berusia pertengahan itu menjadi tertegun, ujarnya, Chiang Hun Jin dari partai kami sudah hampir mendekati satu tahun. Lamanya tidak menerima kunjungan dari tamu yang datang berkunjung, aku kira kalian hanyalah akan siap belaka melakukan perjalanan yang demikian jauhnya ini. Chun Lan mengerutkan alisnya, baru saja akan membuka mulut untuk menyindir, Toh Su berusia pertengahan ini agaknya mendadak teringat akan suatu urusan yang sangat penting serta besar, dengan cepat ujarnya. Kalian datang dari tempat mana titik? Sambil bertanya, sinar matanya dengan perlahan dialihkan ke atas tandu kecil berwarna hijau itu, dan mengharapkan dari sana dapat melihat sedikit asal-usulnya. Chun Lan nampak dia setelah memandang setengah harian, wajah Nia tetap bimbang dan ragu, tak tertahan ujarnya kemudian. Benarkah kau jarang sekali meninggalkan gunung Butong San ini? Titik. Toh Su berusia pertengahan itu menganggukkan kepalanya, ujarnya. Tidak salah, sejak berusia tujuh tabon pintu telah masuk ke dalam. Kelenting, selama berpuluh-puluh tahun ini belum pernah meninggalkan pintu besar ini setindakpun. Chun Lan dari dalam kantong yang bersulamkan bunga merah itu mengambil keluar sebuah kartu besar yang berwarna merah, ujarnya. Tak usah dilihat lagi kau bawalah kartu merah itu kepada Chiang Bun Jin dari partaimu. Katakanlah Chiang Bun Jin angkatan ke-9 dari keluarga Teng di daerah Sud Show, Nyonya Teng sendiri yang datang berkunjung, mau menemui atau tidak, itu bukanlah urusanmu lagi. Sepasang matu dari Toh Su berusia pertengahan itu mendadak menjadi terang, sambil memandang ke arah tandu kecil berwarna hijau, tanyanya. Nyonya Teng apakah berada di dalam tandu kecil berwarna hijau itu? Titik. Chun Lan mengerutkan alisnya, ujarnya. Toh Tiang semacam kau ini, sungguh sangat cerwet sekali, di atas. Kartu merah itu bukankah telah tertulis dengan sangat jelas sekali? Toh Su berusia pertengahan itu menundukan kepalanya membaca, nampak di atas sampul pada kartu berwarna merah itu nampak tertuliskan kata-kata. Dipersembahkan kepada Chiang Bun Jin dari Butongpei, Sian Cheng Toh Tiang. Dari keluarga Teng di daerah Su Tio. Toh Su berusia pertengahan itu setelah melihat akan hal ini, untuk sesaat dia menjadi termenung, mendadak dia mengembalikan kartu merah itu sambil ujarnya. Tidak dapat jadi. Chiang Bun Jin dari partai kami kini sedang menutup diri, untuk sementara tak dapat menemui tamu terhormat. Terdengar suara tertawa dingin yang sangat mengerikan berkumandang datang dari dalam tandu kecil berwarna hijau itu, ujarnya. Aku datang meminta bertemu telah menggunakan aturan diri dalam dunia Kang Ou, perbuatanmu seperti ini yang selalu menolak, sudah membuktikan kalau memangnya mempunyai maksud untuk menghalangi kehendakku, jika ditinjau dari kedudukan serta nama di dalam dunia Kang Ou, kedudukanku ini tidaklah di bawah Chiang Bun Jin dari partai Butong Pei kalian. Perkataannya baru saja diucapkan sampai Toh Su berusia pertengahan itu agaknya telah merasa tidak sabar, dengan keras teriaknya. Pinto selama hidupnya belum pernah berbicara bohong teguran yang dilemparkan oleh Lo O Chiam Puei itu bukankah sedikit memandang rendah kepada diri Pinto. Dari dalam tandu kecil berwarna hijau itu berkumandang datang lagi suara tertawa dingin, ujarnya. Chun Lan, lemparkan surat persembahan itu. Chun Lan menyahut, tangannya digerakkan melemparkan kartu persembahan berwarna merah sambil ujarnya. Terimalah. Toh Su berusia pertengahan itu sejak memasuki kuil Sam Yuan Koang selama puluhan tahun ini selamanya belum pernah meninggalkan kuil Sam Yuan Koang ini, dan sama sekali belum pernah berbicara dengan anak gadis seorang pun, kini nampak Chun Lan melemparkan kartu persembahan berwarna merah itu lagi ke arahnya, tanpa terasa dia mengulurkan tangannya untuk menyambut. Dari dalam tandu kecil kerwarna hijau itu berkumandang datang lagi suara tertawa dingin ujarnya. Aku tidak ingin beribut lebih lama lagi dengan orang penjaga pintu seperti kau itu, Chiang Bun Jin Busian Cheng To'o Ti yang akan bertemu atau tidak itu bukanlah urusanmu, satu jam lagi aku akan balik kemari, pada saat itu tidak peduli mau menerimanya atau tidak, aku akan menerjang masuk dengan menggunakan kekerasan, dan kini aku peringatkan terlebih dahulu. Suaranya mendadak terhenti, teriaknya kemudian. Mari kita pergi. Lelaki kasar yang menggotong randu itu mendadak membalikan tubuhnya dan menggerakkan kakinya berjalan pergi, dan berlari di atas jalanan sempit yang berliku-liku itu dengan sangat cepatnya, di dalam sekejap metu saja, mereka telah pergi tanpa bekas lagi. To'o Su berusia pertengahan itu menanti setelah tandu kecil berwarna hijau itu lenyap dari pandangan, barulah dengan perlahan-lahan menutup kembali sepasang pintu besar itu. Kira setelah lewat beberapa waktu, dua bulan pintu besar yang tertutup rapat itu sekali lagi terbuka, tujuh-delapan orang To'o Su berusia pertengahan dengan membawa sebilah pedang bersama-sama berjalan keluar. To'o Su yang berjalan paling depan dapat dilihat usianya paling tinggi, kira berusia lima puluh tahunan, jenggot di depan dadanya bergoyang bertiup angin, dari sepasang matanya memancarkan sinar metu yang sangat tajam sekali, sekali lihat telah dapat diketahui kalau dia adalah seorang yang memiliki tenaga dalam yang sangat sempurna. Agaknya dia merupakan pimpinan daripada orang itu, begitu keluar dari pintu kuil segera dia memberi tanda kepada para To'o Su lainnya untuk menyebarkan diri, di luar pintu kuil itu segera terbentuklah suatu barisan pedang yang sangat kuat. Kuil Sam Yuan Kuan ini merupakan halaman dalam dari Buto Ong Pei, dengan kuil depannya jaraknya hampir mendekati dua buah puncak gunung, orang yang biasanya bersembah yang tak seorang pun yang pernah sampai di tempat itu, hutan yang lebat mengelilingi sekitar tempat terpenting dari Buto Ong Pei, misalnya tempat penyimpanan kitab ilmu pukulan serta ilmu pedang, sedang para ciampue yang tingkatannya lebih tinggi pun bertempat tinggal di tempat itu juga, tiga li di luar lingkaran itu merupakan tempat yang terlarang, tidak peduli siapapun juga apabila belum mendapat izin dari orang Buto Ong Pei dilarang untuk memasuki tempat terlarang tersebut, selama sepuluh tahun ini belum pernah ada orang yang melanggar larangan tersebut. Para To'o Su yang mengikuti keluar dari kuil itu kurang lebih berjumlah delapan orang banyaknya, lima orang di antaranya membentuk suatu barisan yang dengan tepat menutupi pintu besar dari kuil Sam Yuan Kang tersebut, sedang To'o Su yang berusia lebih tinggi itu dengan seorang diri berdiri satu kaki lebih di luar dari barisan pedang itu, sambil menggendong tangannya berdiri tegak, wajahnya didongahkan ke angkasa memandang awan putih yang bergerak dengan perlahan, wajahnya sangat serius sekali. Dua buah pintu kuil yang berwarna hitam pekat itu, dengan perlahan-lahan mulai menutup kembali. Angin gunung bertiup datang membuat daun dan tumbuhan bergoyang tak hentinya disertai suara gemersikan yang perlahan, hal ini lebih memperlihatkan kesunyian di tengah hutan serta puncak gunung yang sunyi senyap tersebut. Mendadak, dari samping kiri dari puncak gunung itu berkumandang datang suara suitan yang sangat nyaring sekali, sebuah bayangan manusia, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dengan cepat meluncur mendatang, dalam waktu yang sangat singkat telah berada di depan kuil Sam Yuan Kang tersebut, setelah memandang sekejap ke arah barisan pedang yang baru terbentuk itu, dengan perlahan dia menghentikan langkah kakinya. To Su yang mempunyai jenggot sepanjang dada itu wajahnya masih tetap sangat serius sekali di antara keseriusan itu samar terlihat perasaan yang dingin dan kaku, wajahnya yang seperti keadaan itu membuat setiap orang yang ke arah wajahnya segera merasakan bahwa dia adalah seorang yang telah lama mengasingkan diri dari pergaulan hidup dan hidup seorang diri di tempat yang sunyi. Dia mempunyai iman yang sangat teguh sekali, setelah menanti orang yang baru saja datang itu berdiri tegak, barulah dengan perlahan menarik sinar matanya yang tajam itu dan mengalihkan pandangannya ke atas wajah orang itu, sambil mengerutkan alisnya, dia bersiap hendak membuka suara tetapi kemudian diam kembali. Tampak orang yang baru saja datang itu mempunyai bentuk tubuh yang sangat kurus kering, wajahnya pucat pasti bagaikan mayat, alisnya berdiri kaku, samar terlihat diliputi oleh suatu susunan hawa hitam yang sangat tipis, apabila bukannya dari sepasang matanya memandarkan sinar yang tajam, siapapun yang melihat sekejap ke arahnya, semuanya mungkin akan salah menduga bahwa orang itu merupakan mayat hidup yang baru saja bangkit dari datang peti mati. To'o su tua itu setelah memandang sekejap ke arah orang yang baru saja datang itu, mendadak mencabut keluar pedangnya dari punggungnya, sambil disabetkan ke tengah udara dengan dingin ujarnya. Tahukah kau bahwa tiga li di sekitar kuil Samyuan Koan ini merupakan tempat yang terlarang bagi orang luar tanda tanya tidak peduli siapapun, sebelum mendapatkan izin dari orang Butong Pei kami, tak diizinkan untuk sembarangan masuk. Orang yang kurus kering itu membuka sedikit mulutnya, dari mana berkumandang suara tertawanya yang sangat dingin mengerikan, ujarnya. Tentang inikah, Chai Hei memang pernah mendengar orang berkata demikian. Sehabis berkata, terdengar lagi suara tertawa dinginnya yang sangat menyeramkan. Suara tertawanya sangat istimewa sekali, bagaikan sedang berkata saja, satu persatu diperdengarkan dari mulutnya, cukup melihat wajahnya yang pucat pasi di mana samar diliputi oleh hawa hitam saja sudah cukup untuk mendirikan bulu Roma. Tau su tua itu mendadak mementak dengan keras. Tutup mulut, ada apa yang patut kau tertawakan? Dia berhenti sejenak, kemudian ujarnya lagi. Kau sebagai apa di dalam keluarga Teng di daerah sucio titik? Orang yang kurus kering itu dengan ada yang sangat menakutkan ujarnya. Senjata rahasia beracun dari keluarga Teng di daerah sucio sekalipun telah menggetarkan dunia kangou, tetapi mereka masih belum mempunyai hak untuk mengurusi diri Chai He. Tau tiang berusia pertengahan itu agaknya merasakan di luar dugaan, dia menjadi tertegun, tanyanya. Kalau begitu siapakah kau titik? Sahut orang yang kurus keting itu dengan dingin. Sampai Chai He pun kau tidak mengenalnya, aku kira kau jarang sekali berkelana di dalam dunia kangou. Ujar Tau sucio tua itu. Pinto sekalipun belum pernah meninggalkan kuil Samyuan koan ini, tetapi telah bertemu dengan tidak sedikit orang berkepandaian tinggi. Orang yang kurus kering itu numbuka sedikit mulutnya, tertawa tidak tertawa ujarnya. Jika didengar dari perkataanmu ini, agaknya kau adalah Tia Chiat Tau Tiang yang disebut orang sebagai Kiam Chie atau Si Jago Pedanggila. Tau sucio berusia pertengahan itu sambil mengelus janggutnya yang setinggi dada itu sahutnya. Tidak salah, Pinto adalah Sian Seng. Ujar orang yang kurus kering itu. Selamat bertemu, selamat bertemu. Dengan dingin ujar Sian Seng Tu Tiang. Kau kalau memangnya telah mengetahui nama dari Pinto, cepatlah mundur dari sini dan pulang kembali. Orang yang kurus kering itu menggulengkan kepalanya, sahutnya. Sekalipun nama besar dari Tau Tiang sangat terkenal sekali, tetapi masih tak dapat membuat Chai He menjadi ketakutan. Sian Seng Tu Tiang menjadi melongo tanyanya. Siapakah kau sebenarnya mengapa terus banyak berbicara? Di tempat ini titik. Orang yang kurus kering tertawa dingin, ujarnya. Tau Tiang sekalipun sangat jarang berkelana di dalam dunia Kango, tetapi aku kira juga pernah mendengar dari orang Butong Pei kalian tentang nama Chai He. Sian Seng Tu Tiang menggelengkan kepalanya, ujarnya. Orang Bulim pada saat ini, selain beberapa orang Suheng serta Suteku, Pinto jarang sekali bergaul dan berhubungan dengan orang dari dunia Kango, kecuali kalau seorang yang mempunyai nama yang sangat terkenal dan tak seorang Pan yang tak mengetahui namanya. Dengan gusar tanya orang yang kurus kering itu, siapa yang baru dapat disebut sebagai orang yang berkepandayan tinggi? Sahut Siang Seng Tu Tiang. Misalnya Nyonya Teng dari keluarga Teng daerah Socio. Dengan dingin ujar otang yang kurus kering itu, jika dilihat dari nama serta kedudukan loohu di dalam dunia Kango, juga tidaklah lebih rendah dari Nyonya Teng itu. Kali ini agaknya telah memancing keinginan tahu serta kegembiraan dari Sian Tu Tiang, dengan melongan tanyanya. Kalau begitu siapakah sebenarnya kau ini? Orang yang kurus kering itu mendongakan kepalanya ke atas memandang ke angkasa, sedang tangannya dengan perlahan ditunjukkan keluar tiga buah jari tangannya sahutnya. Tu Tiang apakah mengenalkan hal ini? Di dalam urutannya di dalam Butong Pei tingkatan dari Sian Seng Tu Tiang ini sangat tinggi sekali, hanya sifat serta tindak tanduknya sangat aneh sekali. Dingin, kaku suka menyendiri serta beberapa bagian membawa sifat yang ketololan, selain berlatih ilmu pedang, tak pernah mengurusi urusan lainnya, Sampai setelah Sian Ceng Tu Tiang diangkat sebagai ciang bunjin dari Butong Pei, terhadap sutenya yang bersama-sama berlatih ilmu silat ini tak mempunyai care lagi untuk mengaturnya, Sekalipun kepandaian silatnya sangat tinggi dan dapat disebut sebagai jago berkepandaian tinggi di dalam dunia kangong, tetapi dia tidak dapat berjaga dirinya dengan baik. Pikirannya picik dan sukar sekali untuk memberdakan hal yang sungguh atau berpura, apabila menyuruh dia untuk berkelana di dalam dunia kangong, bahayanya terlalu besar, berpikir bolak-balik, tetap tak berhasil untuk mengatur dirinya, terpaksa tugas untuk menjaga kuil Sam Yuan Koan ini diserahkan kepadanya. Di dalam ilmu pedang dia telah mencapai pada taraf kesempurnaan, tenaga dalamnya pun sangat dalam sekali, sejak menerima tugas sebagai penjaga kuil ini, selama puluhan tahun ini entah telah berhasil memukul beberapa puluh jago berkepandai tinggi yang melanggar masuk ke dalam. Daerah terlarang di atas gunung Butong San ini, atas jasanya inilah dia disebut sebagai Kiam Chia Chia Chia. Orang yang kurus kering itu setelah mengulurkan tiga jarinya beberapa waktu, tetap tak terdengar suara dari Sian Seng To'o Tiang berbicara, dalam hatinya sangat heran sekali, pikirnya. Apakah To'o Su Tua Hidung Kerbau ini masih belum dapat mengetahui siapakah aku sebenarnya? Tanda Bintang Bagian ke-11 Yang memberitahukan kepadamu saja aku mengajukan tiga jariku ini adalah menandakan dari sebutanku. Tanya Sian Seng To'o Tiang Sebutan apakah titik? Sahut orang yang kurus kering itu. Sam Su So'o Hun titik. Sian Sian Seng To'o Tiang tertawa dengan dinginnya, ujarnya. Sam Su So'o Hun atau tiga tangan pencabut nyawa, sungguh aneh sekali nama itu. Orang yang kurus kering itu dengan senaknya menyaut. Tidak salah, aku adalah Sam Su So'o Hun, Pau Fang adanya. Sian Seng To'o Tiang menggelengkan kepalanya, sahutnya, Befum pernah mendengar orang berkata nama ini, kau datang. Kemari entah mempunyai tujuan apa titik. Wajah Pau Fang berubah hebat, tetapi dia tetap dengan sekuat tenaga untuk tetap bertaban, dengan dingin ujarnya. Chai Hai datang ke tempat ini, bukanlah mempunyai niat untuk bertanding kepandayan dengan To'o Tiang, untuk menentukan siapa yang lebih kepandayannya. Ujar Sian Seng To'o Tiang Hal ini aku pun mengetahuinya, hanya asalkan orang yang belum mendapatkan izin langsung dari Chiang Bunjin Partai Ku, tidak peduli siapapun juga asalkan memasuki daerah terlarang dari Partai Butong Pei, segera harus dikejar untuk ditangkap atau bila mungkin dibunuh. Dan kalau tidak sedikitnya harus dikejar hingga keluar dari daerah terlarang ini. Pau Fang dengan dingin ujarnya. Apakah boleh dikata terhadap aku orang si Pau juga harus berbuat yang sama titik. Sahut Sian Seng To'o Tiang Asalkan orang yang memasuki daerah terlarang dari Partai Butong Pei ini kami memandang sama rata semuanya, kecuali Wajah dari Pau Fang sebenarnya sudah jelek sekali untuk dilihat, kini wajahnya makin bertambah jelek lagi, sedang hawa hitam yang mengelilingi wajahnya itu makin lama bertambah makin hebat dan makin tebal, dengan nada yang dingin menyelamkan ujarnya. Kecuali bagaimana titik. Sahut Sian Seng To'o Tiang Kecuali kau telah mendapatkan ijin dari Chiang Bun Suheng dari Partai Butong Pei, atau berhasil memenangkan pedang panjang di tangan pintu ini dan berhasil pula menerobos dari barisan Chiet Seng Kiam Tin ini. Pau Fang menghadap ke langit tertawa besar, ujarnya. Jika didengar dari perkataan yang diucapkan olehmu itu, apakah Ton Tiang harus bergebrak dengan aku juga? Sahut Sian Seng To'o Tiang Perkataan kita telah diucapkan dengan sangat jelas sekali, di dalam seperminum teh lamanya, kau harus telah keluar dari daerah terlarang di depan kuil ini. Dilihat dari hawa hitam yang semakin lama semakin tebal meliputi seluruh wajahnya itu, telah dapat dilihat bahwa kegusaran di dalam dadanya telah makin lama makin memuncak, tetapi dia dengan paksa menahan rasa gusar yang membakar hatinya itu, ujarnya. Tak ada urusan tak akan naik ke kuil Seng Peo Otin, apabila aku tak mempunyai urusan yang sangat penting sekali untuk menemui Sian Seng To'o Tiang, sudah cukup dengan beberapa perkataan itu saja kita juga harus bergebrak matian. Sian Seng To'o Tiang mendadak menyabatkan pedang panjang di tangannya, ujarnya. Siang Bun Su Heng Ku itu kini sedang bersemedi dan belum sampai saatnya, bagaimana dapat menemui orang luar, apabila kau benar mempunyai urusan untuk bertemu dengannya, silahkan menunggu tiga bulan lagi baru datang kembali, aku kira tiga bulan kemudian tidaklah terlalu terlambat. Dengan gusar bentak Pau Fang. Kau to'o su tua hidung kerbau sungguh sukar sekali untuk dilayani, aku orang Sipau adalah orang macam bagaimana dan kedudukanku ini bagaimana, apakah datang kemari ini perlunya hanya untuk bergurau. Dengan kau tanda tanya. Titik. Sahut Sian Seng To'o Tiang dengan dingin. Apabila kau tidak percaya akan nama sebutanku sebagai Tia Cia, tidak usahlah sungkan untuk mencoba kelihayan pedang pintu ini. Pau Fang membentak dengan keras. Hidung kerbau yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, kau kira aku orang Sipau juga sungguh takut kepadamu. Titik. Telapak kanannya melindungi dadanya, sedang tangan kirinya bersiap-siap menanti datangnya serangan, tubuhnya sedikit dimiringkan, dan menubruk maju ke depan. Sian Seng To'o Tiang segera menggerakkan pedangnya dengan menggunakan jurus Hua Fen Im Yang atau memisahkan Hua Im Dan Yang, sinar pedangnya meliputi seluruh tubuh dan sekelilingnya dengan perlahan-lahan didorongkan ke arah depan. Pau Fang sebenarnya tidak mempunyai untuk turun tangan bergebrak, tetapi di bawah desakan pedang Sian Seng To'o Tiang yang demikian santarnya itu mana dia masih dapat tersabarkan dirinya, telapak kirinya yang menanti datangnya serangan dengan cepat kilat melancarkan suatu serangan hebat yang disertai dengan angin pukulan yang tajam dan mendesak mundur gerakan pedang yang menerjang ke arahnya itu, tangan kanannya dengan melancarkan jurus Kuye Ong Chow Hun atau Raja Iblis mencabut nyawa balik melancarkan serangan mencengkeram pergelangan tangan Sian Seng To'o Tiang yang mencekal pedang panjang itu. Begitu dia turun tangan, segera ilmu So'o Hun Seng Siang telah membuat dia terkenal di dalam dunia Kang Ou dilancarkan keluar dengan hebatnya, tak dapat dicegah lagi Sian Seng To'o Tiang segera terdesak mundur satu tindak ke belakang. Tujuh orang To'o Tiang yang berdiri sejajar di depan kuil Sem Yuan Koan itu nampak Sian Seng telah bergebrak dengan orang yang baru datang itu, segera bersama-sama menggerakkan pedangnya untuk mulai melancarkan barisan pedangnya, dan berkelebat dengan cepatnya, bayangan manusia berganti-ganti berputar, sinar pedang berkelebat tak henti-hentinya mengelilingi kuil Sem Yuan Koan yang angker itu, suasana segera diliputi oleh hawa pembunuhan. Sekalipun wajah dari Pau Fang itu sangat bengis dan kejam serta dilihat sifat liciknya, tetapi sebenarnya di dalam hatinya agaknya mempunyai kesulitan serta kedukaan yang sangat hebat, sekalipun dia telah menduduki di atas angin, tetapi sama sekali tidak menurunkan tangan keji, dengan meminjam kesempatan inilah Sian Seng To'o Tiang melancarkan serangan gencar memaksa dia terdesak mundur, ketiga langkah ke belakang, baru saja dia merangkap tangannya hendak mengangkat bicara, mendadak terdengar dari belakang tubuhnya berkumandang. Datang suara tindakan kaki yang sangat cepat sekali. Ketika dia menengok ke belakang memandang, nampak empat orang gadis cantik sambil melindungi sebuah tandu kecil berwarna hijau dengan langkah yang sangat cepat bergerak mendatang. Kedatangan dari tandu kecil berwarna hijau itu sangat cepat sekali, di dalam sekejap metu saja telah berada di hadapan dua orang yang baru saja bertempur itu. Hati Pau Fang menjadi tergerak mendadak dia menggesarkan tubuhnya dua langkah ke samping. Tandu kecil berwarna hijau itu terus menerjang sampai di hadapan Sian Seng To'o Tiang dan tetap tak menghentikan langkahnya bahkan menerjang terus ke arah dalam. Sian Seng mengerutkan alisnya bentaknya. Cepat hentikan langkah kalian, apakah kalian menganggap pedang pusaka di tangan pintu ini tidak terjam titik? Sekalipun pada mulutnya dia berkata dengan sangat ketus sekali, tetapi tubuhnya tanpa terasa telah mengundurkan dirinya tiga langkah ke belakang. Kiranya di depan dari tandu kecil berwarna hijau itu terdapat dua orang gadis cantik yang melindunginya, di dalam puluhan tahun lamanya Sian Seng tak pernah meninggalkan kuil sana Yuan Koan ini setindakpun sehingga jarang sekali bertemu dengan orang wanita. Kini nampak di hadapan dari tandu kecil berwarna hijau itu terdapat dua orang gadis cantik yang melindungi di mana wajahnya sangat manis menyenangkan, dan kulitnya putih bagai salju, saking takutnya untuk melancarkan serangan hingga melukai dua orang gadis itu, tanpa terasa dia mundur satu langkah lagi ke belakang. Mendadak tandu ketihai berwarna hijau itu menghentikan langkahnya untuk meneruskan menerjang masuk ke dalam, dari belakang tirai yang tertutup itu, dengan perlahan berjalan keluar seorang nyonya berbaju perlente dan usianya kurang lebih 50 tahunan. Di belakang tandu kecil itu berdiri empat orang pelayan berbaju hijau yang bersama-sama membungkukan tubuhnya memberi hormat, agaknya terhadap nyonya itu menaruh rasa hormat yang berlebihan. Sinar matu dari nyonya itu berputar menyapu sekejap ke arah Sian Seng Tauti yang serta barisan pedang yang penuh diliputi oleh hawa pembunuhan itu, kemudian terakhir sinar matanya dialihkan ke atas wajah Pau Fang, sambil tertawa-tawar ujarnya. Sintso Giekuie, atau dua setan dari daerah Sintso biasanya jarang sekali meninggalkan kawan satunya, bagaimana ini hari dapat berjalan seorang diri. Pau Fang jadi orang sekalipun sangat sombong dan dingin kaku, selamanya tak mau tunduk kepada orang lain, tetapi terbadap ciang bunjin dari keluarga Teng di daerah Suceeno yang telah terkenal. Di dunia kangau dengan senjata rahasia beracunnya, juga tak berani terlalu memandang remeh, segera dengan perlahan dia berbatuk-batuk, sahutnya. Perpisahan di daerah Chuan Tiong dalam sekejap saja telah lewat 10 tahun lamanya, ini hari beruntung dapat bertemu lagi dengan hujian. Nyonya yang perlente itu menganggukan kepalanya sambil tertawa, ujarnya pula. Sintso Jie Kwe pada masa dekat ini sangat terkenal sekali di dalam dunia kangau, sungguh takku sangka terhadap aku juga dapat mempertahankan rasa hormatnya. Dia dengan suara yang rendah dan berat tertawa ringan, lanjutnya lagi dengan perlahan. Chiao Eilo Jie telah pergi kemana? Sepasang matu dari Pau Fang berputar tak hentinya, sedang dari matanya itu memancar keluar sinar yang sangat tajam menyapu sekejap ke arah Sian Sengto Oti yang ujarnya. Urusan tak dapat dirahasiakan lagi, sebenarnya saudaraku itu telah diserang oleh orang lain dengan secara menggelap sehingga menderita luka dalam yang sangat parah dan kini sedang beristirahat di dalam suatu lembah gunung yang sangat sunyi. Di sepuluh li di luar tempat ini, Chai Hai telah lama mendengar bahwa golongan Butong Pei memiliki semacam pil Kiu Chauan Siawawantan, dan kasiatnya sangat besar sekali, sehingga khusus datang kemari untuk memohon obat dari Sian Cheng Chiang Bun Jin, sungguh tak disangka telah bertemu dengan Toosu Tua Hidung Kerbau yang tak tahu aturan sama sekali ini, dan dengan kukuh tidak perkenankan aku memasuki ke dalam kuil sehingga memaksa aku turun tangan, hei! Tanda seru jika menurut sifat serta tindak tanduku biasanya, sejak tadi aku telah bergebrak matian melawan Toosu Bawang Hidung Kerbau ini. Teng Hu Jin tertawa terbahak-bahak, dan memutuskan perkataan dari Pau Fang itu, ujarnya kemudian. Jika dilihat dari keadaan bari ini, Sint Shouji Yekuya yang biasanya tidak pernah mengalami akan hal ini, juga terpaksa harus menelan rasa manggel di dalam hatinya. Pau Fang tertawa serak, sahutnya. Hu Jin terlalu memuji titik. Wajah dari Teng Hu Jin mendadak berubah menijadi sangat serius, wajahnya yang bagaikan yang berwarna keperak-perakan itu timbul hawa pembunuhan yang sangat hebat, ujarnya. Pil Xiaowantan dari Butong Pei apakah dengan demikian mudahnya dapat diberikan kepada orang lain? Titik. Sahut Pau Fang. Sint Shouji Yekuye waktu kapan pernah dengan Xia memohon. Kepada orang lain, asalkan Cai Hai dapat bertemu muka dengan Sian Cheng Too Tiang, sudah tentu dapat membuat dia untuk dengan sendirinya menghadiahkan pil Kiu Chuan Xiaowhu Antan kepada Cai Hai. Sepasang bola metu dari Teng Hu Jin berputar tak hentinya, dengan nada yang sangat keheranan ujarnya. Sungguh ada urusan yang demikian, Pau Fang tertawa terbahak-bahak sahutnya. Hu Jin, Sint Shouji Yekuye apakah dengan sembelarangan akan berbicara dengan seanaknya? Titik. Teng Hu Jin termenung sejenak, kemudian ujarnya lagi. Kau tak perlu pergi menemui Sian Cheng Too Tiang itu lagi. Sinar matanya berkelebat memandang sekejap ke arah Sian Cheng Too Tiang, kemudian lanjutnya lagi. Mereka mengatur barisan seperti ini sebenarnya adalah untuk menghadapi diriku. Dengan cemas ujar Pau Fang. Tidak dapat berbuat demikian, saudaraku itu kini sedang menderita luka dalam yang sangat parah sekali, dan napasnya pun telah kempas-kempis hampir putus. Ini hari apabila tidak dapat mendapatkan obat yang mujarab, aku kira sukar untuk bertahan hingga besok pagi. Titik. Teng Hu Jin tersenyum, sahutnya. Aku kalau memangnya menyuruh kau tidak usah meminta obat kepada Sian Cheng, sudah tentu mempunyai care bagus lainnya. Tangannya dari dalam tandu kecil berwarna hijau itu mengambil keluar sebuah botol kecil yang dibuat dari batu giyok dan mengeluarkan dua butir pil, kemudian ujarnya. Asalkan obat Kiu Chuan Xiaowa Otan dari pihak Butong Pei dapat menyembuhkan luka yang diderita oleh Chiao Elo Ojiye, dua butir pil ku ini pun akan menanggung tidak akan hidup lagi sekalipun telah binasa, kau ambilah. Pau Weang menerima dua butir pil itu sambil ujarnya. Sian Chou Chie Kuiye selamanya tidak pernah menaruh budi kepada orang lain, kini menerima pemberian obar dari Hujien sudah tentu akanku balas pula, dan benda yang akanku serahkan kepada Sian Cheng Toh Oti yang es bagai balas budinya, kini akanku berikan kepada Hujien sebagai pembalasan budi dari aku. Ujar Teng Hujien. Sebelum mata bari terbenam, kita bertemu di bawah sebuah pobon syong ribuan tahun usianya di bawah puncak Chiat Senghang 10 Li dari tempat ini, luka yang diderita oleh saudaramu itu sangat parah sekali, cepatlah kau pergi ke sana, dengan menggunakan air gunung minumkanlah obat itu, dua jam kemudian apabila tidak terjadi perubahan apapun, minumkan lagi sebutir obat itu. Sahut Pau Fang dengan perlahan. Hujien harap menjaga diri baik. Sambil memutarkan tubuhnya dengan cepat dia berlari ke arah depan. Ilmu meringankan tubuhnya sungguh sangat tinggi sekali, hanya dua-tiga kali lompatan saja bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan mata. Teng Hujien memandang bayangan punggung dari Pau Fang hingga lenyap dari pandangan mata baru dengan perlahan membalikan tubuhnya dan memandang dengan tajam ke arah Sian Seng Tau Tiang, sambil tersenyum ujarnya. Barisan pedang yang diatur di depan kuil Sam Yuan Koan ini apakah untuk menyambut kedatangan ku titik. Waktu dia berbicara suara serta sikapnya samar terlihat sangat angker dan serius sekali, membuat orang yang memandang ke arahnya sedikit banyak menaruh rasa jerinya. Dengan keren sahut Sian Seng Tau Tiang. Kartu nama yang Hujien berikan telah kami serahkan kepada Chiang Bunjin partai kami. Sahut Teng Hujien. Itulah sangat bagus sekali, bagaimana dengan jawaban dari Chiang Bunjin dari partai kalian. Ujar Sian Seng Tau Tiang kemudian. Chiang Launjin dari partai Karni sedang bersemedi, hanyalah setiap hari waktu maghrib barulah sadar satu kali, kartu nama dari Hujien sekalipun telah dihantar kepada Chiang Bunjin, Aku kira Chiang Bunjin dari partai kami belum sempat untuk membacanya, Hujien lebih baik besok pagi datang lagi untuk melihat, kemungkinan sekali Chiang Bunjin dari partai kami akan melakukan penyambutan sendiri. Teng Hujien mendongakan kepalanya tertawa terbahak ujarnya. Aku selama sepuluh tahun ini belum pernah meninggalkan daerah. Chuan Tiong setindakpun, kali ini dari ribuan li jauhnya datang kemari bukankah hanya siap belaka. Dia berhenti sejenak, kemudian dengan tajam mempermainkan barisan pedang itu, dan ujarnya. Tau Tiang di depan kuil Sam Yuan Kuan mengatur barisan pedang ini, kelihatannya adalah bersiap hendak secara keras menghalangi aku menerjang naik ke atas gunung. Sahut San Seng Tau Tiang. Tiga li di sekitar kuil Sam Yuan Kuan ini sejak dulu telah merupakan daerah yang terlarang, yang melanggar. Mendadak Teng Hujien mengerutkan lanjutnya. Kalau melanggar bagaimana titik? Sahut Sian Seng Tau Tiang. Yang melanggar akan hal ini akan diusir keluar dari daerah terlarang atau dibunuh tanpa pilih bulu. Teng Hujien tertawa dingin, sahutnya. Sungguh besar sekali omonganmu. Tangannya diulurkan masuk ke dalam tandu kecil berwarna hijau itu, dan mengambil keluar sebuah tongkat berkepala naga yang mengeluarkan sinar keperak-perakan yang menyilaukan mata, dan diketukan ke atas tanah hingga menembus ke dalam sebuah batu besar sedalam beberapa cun, kemudian lanjutnya. Apabila aku berhasil menembus barisan pedang yang diatur di luar kuil ini, lalu akan bagai naana titik. Sian Seng Tau Tiang Tertegun, ujarnya. Selama puluhan tahun lamanya ini belum pernah terjadi urusan yang seperti itu, Hujien sekalipun merupakan seorang yang mempunyai kedudukan serta nama yang terkenal di dalam dunia kangong, aku kira juga sukar untuk dengan seorang diri menembus barisan pedang yang pintu atur ini. Teng Hujien dengan keras membentak, ujarnya. Aku apabila tidak berhasil menembus barisan pedang yang kau atur ini, segera akan balik kembali ke Sot Show, dan sejak hari ini keluarga Teng tidak akan lagi berkelana di dalam dunia kangong, tetapi apabila aku berhasil membobolkan pertahanan barisan pedang yang kau atur itu. Sahut Sian Seng Tau Tiang. Pintu segera akan membunyikan lonceng bahaya, dan aku mengganggu Chiang Bung Suhengi yang sedang melatih tenaga dalam, untuk keluar menyambut sendiri. Ujar Teng Hujien. Pertaruhan ini sekalipun sangat merugikan diriku, tetapi aku kira kau pun hanya mempunyai hak sampai di situ saja, baiklah kita putuskan begitu saja. Sian Seng Tau Tiang mengobat abitkan pedang panjangnya, sambil ujarnya. Tahan, sebelum kau menerobos ke dalam barisan pedang tersebut, haruslah menangkan pedang pusaka di tangan pintu ini terlebih dahulu. Teng Hujien mendongakan kepalanya tertawa besar, ujarnya. Aku ini hari akan mencoba bagaimana hebatnya Chiang Seng Kiam. Tin yang telah menggetarkan dunia Kang Ou dan membuat harum nama dari Bu Tong Pei beserta jurus pedang di tanganmu itu. Sian Seng Tau Tiang tertawa dingin, pedang panjang niya dengan perlahan-lahan diangkat ke atas dan membuka jurus ilmu pedang dari Bu Tong Pei yang terkenal itu. Teng Hujien dengan mendatar mengangkat tongkat berkepala naga yang mengeluarkan sinar keperak-perakan itu dengan perlahan-lahan. Dia bergerak maju ke depan, pada saat hampir mendekati Sian Seng Tau Tiang, mendadak dengan berat bentaknya. Hatilah. Titik. Tongkatnya dengan disertai angin yang santar dengan mendatar menyapu ke arah depan. Pedang panjang di tangan Sian Seng Tau Tiang segera dibalik dengan hebatnya, dan membuat suatu rentetan sinar keperak-perakan menyabet kepergelangan kanan lawannya. Teng Hujien dengan dingin membentak. Suatu permainan pedang yang sangat bagus sekali. Tongkat peraknya diputar di hadapannya, segera terlihat bayangan tongkat yang memenuhi seluruh angkasa. Sian Seng Tau Tiang waktu melancarkan pedang panjangnya dilakukan dengan sangat cepat sekai, tetapi waktu ditarik kembali ke belakang dilakukan jauh lebih cepat lagi, pergelangan tangannya ditekuk sedikit ke dalam, pedang panjangnya segera ditarik ke belakang, terlihat ujung pedang bergetar tak hentinya, dan terlihat melayangnya tiga buah bayangan pedang menerjang maju ketiga jalan darah terpenting di depan dada Teng Hujien. Tongkat perak di tangan Teng Hujien yang berputar dengan sangat hebat itu mendadak menjadi tenang kembali, dengan mendatar menyapu ke atas tubuh pedang panjang yang menyerang dirinya itu. Sian Seng Tau Tiang segera menarik kembali pedang panjangnya sambil mundur tiga langkah ke belakang, tetapi mendadak maju menerjang kembali. Pada saat ga mundur dan kemudian maju ke depan lagi itu gerakan pedangnya telah dikerahkan seluruhnya, terlihat sinar dingin berkelebat berputar, hawa pedang memenuhi seluruh jagat, berpuluh sinar pedang berkelebat menyilaukan mata, tanah sekitar enam tujuh kaki semuanya dikelilingi oleh bayangan pedang yang berkelebat terus-menerus bagaikan ombak besar bergulung di tengah samudera bebas dan menekan makin lama makin menghebat. Tetapi tongkat perak di tangan Teng Hujien itu mendadak berubah menjadi kedudukan bertahan dan tidak melancarkan serangan sedikitpun. Satu jurus demi satu jurus, satu gerakan demi satu gerakan dengan perlahan dikerahkan keluar, tetapi setiap dia melancarkan satu kali serangan dengan tongkatnya, tak satupun yang tidak merupakan tempat yang sangat tepat, seluruh tubuhnya dilindungi dengan sangat rapatnya dan kehebatannya tak terhingga, sekalipun jurus pedang yang dilancarkan oleh Sian Seng Tauti yang sangat ganas dan hebat, tetapi tetap tak berhasil mendesak maju satu tindak pun ke depan. Dalam sekejap mati saja, kedua belah pihak telah saling serang menyerang dengan hebatnya sebanyak 20 jurus lebih. Terdengar Teng Hujien dengan dingin ujarnya. Kepandayan ilmu pedang dari Bu Tong Pei, tak lebih hanya demikian saja, hatilah aku akan mulai melakukan serangan balasan. Pada saat dia berbicara, jurus serangan tongkat perak di tangannya mendadak berubah, dari gerakan yang sangat perlahan menjadi gerakan yang sangat cepat sekali, sedang dari kedudukan bertahan menjadi kedudukan menyerang. Terlihat tongkat perak itu berputar dengan cepatnya, dan diikuti dengan angin tajam yang sangat hebat, sebentar ditarik ke belakang sebentar ditusukan ke depan, menyapu dan menyerang dengan mendatar, setiap serangan disertai dengan angin serangan yang sangat santar, di dalam sekejap mati saja dia telah berhasil menduduki di atas angin. Beberapa kaki di luar kalangan itu masih terasa angin serangan tongkat yang sangat santar dan memekikan telinga. Serangkaian ilmu pedang yang dilancarkan oleh Sian Seng Tauti yang baru saja dilancarkan habis, tahu telah didahaui oleh pihak lawan untuk menerjang ke tempat kelemahannya, terlihat tongkat pihak lawan berputar dengan hebatnya, memaksa dia tak berdaya untuk balas melancarkan serangan. Inilah suatu pertempuran sengit yang jarang sekali terlihat di dalam dunia Kongo, di tengah kalangan hanya terlihat sinar pedang serta bayangan tongkat yang saling menyambar, sedang angin santar tak henti-hentinya bertiup di sekitar tempat tersebut. Teng Hujian itu agaknya mempunyai tenaga dalam yang tak habisnya dan sangat kuat sekali, serangan yang dilancarkan dengan menggunakan tongkat perak di tangannya itu, makin menyerang makin bertambah hebat dan makin bertambah lihai. Mendadak terdengar suara benda besi yang saling berbentur dengan hebatnya, terlihat percikan bunga api yang memenuhi sekitar tempat itu, sedang sinar pedang serta bayangan tongkat pun dalam sekejap metu semuanya telah hilang lenyap. Kiranya Sian Seng To'o Tiang yang didesak oleh bayangan tongkat yang memenuhi seluruh angkasa itu membuat dia tak berdaya, untuk balas melancarkan serangan, tanpa terasa dalam hatinya menjadi sangat gelusar sekali, dengan diam dia mengerahkan tenaga dalamnya yang disalurkan ke dalam pedang dan dengan keras menerima satu kali serangan yang dilancarkan oleh pihak musuh. Pada saat pedang dan tongkat perak bertemu menjadi satu, masing merasakan pergelangan tangannya menjadi tergetar dan tak terkendalikan lagi masing mundur ke belakang satu langkah. Wajah serius dari Teng Hu Jien samar-samar terlihat timbul napsu membunuhnya yang hebat, dengan dingin ujarnya. Aku sebenarnya tidak mempunyai hati untuk menaruh rasa dendam dengan pihak Butong Pei, cukup membuat kau tahu dengan sendirinya dan mengundurkan diri sehingga urusan menjadi beres, tetapi, dengan tindakanmu yang demikian kasarnya hingga dengan nekat berani menerima seranganku dengan kekerasan, janganlah kau menyalahkan kepada ku lagi kalau aku turun tangan dengan kejam, coba kau terimalah seranganku ini sekali lagi. Dengan perlahan dia mengangkat tongkat perak di tangannya ke atas dan dipukulkan ke atas kepala pihak lawan dengan hebatnya. Gerakan ini sekalipun kelihatannya sangat perlahan sekali, tetapi gerakan tongkat tersebut belum saja sampai mendekati telah terasa suatu angin yang maha hebat menerjang datang. Sian Seng To'o Tiang memangnya mempunyai sifat yang keras kepala dan tak mau mengalah kepada pihak lawan, apalagi untuk menahan sindiran serta kata yang menyinggung perasaannya, begitu Teng Hu Jien membuka mulut menyindir kepadanya untuk dengan kekerasan menerima serangan tongkat yang dilancarkan olehnya, dia mengira sungguh menantang dia untuk berbuat demikian, segera dia mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya yang disalurkan ke dalam tubuh pedang panjangnya dan dengan keras menyambut datangnya tongkai perak yang menerjang ke arahnya dengan hebatnya itu. Teng Hu Jien tertawa dingin, bentaknya. Kau mencari mati titik. Tongkat peraknya makin diperhebat serangannya dan dengan sangat cepat jatuh ke bawah. Pedang dan tongkat perak sekali lagi terbentur menjadi satu, terdengar suara nyaring yang jauh lebih hebat dari tadi dan percikan bunga api yang makin santar pula. Seluruh tubuh dari Sian Seng To'o Tang menjadi gemetar, tak tertahan lagi dia terdesak mundur dua langkah ke belakang. Haruslah diketahui pedang pusaka sekalipun merupakan senjata tajam yang sangat ringan dan gesit, adalah sangat hebat apabila untuk menusuk, menotok dan menyambar, gerakan serta perubahannya pun sangat banyak serta luas. Sekini Sian Seng dengan menggunakan pedang panjangnya dengan keras menerima serangan hebat dari pihak lawan, di dalam hal senjata tajam saja dia telah mengalami kerugian yang sangat besar sekali. Teng Hu Jien dalam satu jurus mendatangkan hasil, tidak menanti Sian Seng To'o Tiang untuk bertukar nafas lagi, serangan hebat kedua telah dilancarkan keluar. Sian Seng To'o Tiang sekalipun jadi orang sangat ketolol-tololan, di dalam hatinya dia merasa sangat tidak menerima, dengan Wei E. Kang yang dilatihnya selama berpuluh-puluh tahun lamanya ternyata tak dapat memenangkan seorang nenek yang telah demikian tuanya itu, pedang panjangnya dengan menggunakan jurus Li Ping Tian Lem, atau dengan sekuat tenaga terbang ke langit selatan melancarkan serangan. Hebat jurus yang dilancarkan ini pun merupakan satu jurus keras melawan keras. Kali ini Teng Hu Jien mengerahkan sepuluh bagian dari tenaga dalamnya, di dalam hatinya dia mengetahui dengan jelas, ilmu pedang dari golongan Butong Pei telah menjago seluruh dunia Kang Ou, orang ini sekalipun mempunyai sifat yang ketolol-tololan dan kasar, tetapi di dalam melatih ilmu pedang sebenarnya tidaklah sesuai, sukar untuk menyelami hingga sedalam-dalamnya, hanyalah di dalam melancarkan serangan dengan ilmu pedangnya itu sedikit jauh lebih gesit saja, sedang di dalam tenaga serta kehebatan di dalam mengerahkan tenaga dalamnya sungguh luar biasa sekali, apabila tidak menggunakan sedikit akal kiranya bertempur hingga mencapai 400 jurus pun sukar sekali untuk menentukan menang kalahnya. Untuk ketiga kalinya pedang dan tongkat itu terbentur satu sama lainnya, sedang keadaan sekarang pun jauh berbeda dengan yang terdahulu, begitu pedang panjang di tangan Sian Seng To'oti yang bertemu dengan tongkat perak itu, segera dia merasakan tenaga hebat yang menekan tubuhnya bagaikan telah diserang oleh dua buah tongkat sekaligus. Sian Seng To'oti yang hanya merasakan tongkat perak itu bagaikan suatu gunung taisan yang menindih ke atas tubuhnya, dan terus menekan ke bawah, dengan cepat dia mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya dan dengan seluruh tenaganya melawan datangnya serangan yang demikian hebatnya, dengan perlahan-lahan dia berhasil menahan tekanan hebat dari tongkat tersebut, pedang dan tongkat segera bertemu di tengah udara sedang keadaan situasinya pun berubah menjadi seimbang. Barisan Ciet Seng Kiam Tin yang berputar tak hentinya itu pun dengan perlahan-lahan berhenti kembali, sinar metu dari tujuh orang To'osu itu pun bersama-sama dicurahkan ke atas pedang serta tongkat yang menempel kaku di tengah udara itu. Tampak seluruh wajah dari Sian Seng To'o Ti yang berubah menjadi merah padam, setetes demi setetes keringat mengucur keluar dan membasai seluruh tubuhnya. Tetapi nenek tua yang sedang melancarkan serangan dengan tongkat itu tak nampak sebutir keringat pun yang keluar, hal ini membuktikan bahwa kedua orang itu di dalam mengadu tenaga dalam ini, Sian Seng To'o Ti yang sudah bukan merupakan lawannya. Pada saat pedang dan tongkat itu tetap saling bertahan itu, mendadak terdengar Teng Hujian tertawa dingin, bentaknya lepas. Tongkat perak itu terlihat bergetar tenaga tekanannya pun makin bertambah hebat, Sian Seng To'o Ti yang hanya merasakan pergelangan tangan kanannya menjadi kaku, pedang panjangnya tahu telah terlepas. Dari tangannya dan terbang jatuh ke atas tanah. Teng Hujian menarik kembali tongkat peraknya, ujarnya. Perubahan jurus di dalam ilmu pedang To'o Ti yang sungguh tidak. Di bawah kepandaiku, hanya sayang karena mendengarkan suara sindiran yang sengaja aku ucapkan sehingga tanpa memikirkan akibatnya lagi dengan bodoh menerima bertanding tenaga dalam, di dalam hal senjata tajam saja kau telah mengalami kerugian yang besar, apabila kini di dalam hatimu masih mempunyai perasaan yang kurang puas, tidak usahlah sungkan untuk memungut kembali pedang panjangmu dan sekali lagi mengadakan pertempuran. Beberapa perkataan yang diucapkan itu kalau didengar bagaikan sedang menghibur kepada Sian Seng To'o Ti yang, padahal sebenarnya adalah memperingatkan dia untuk tidak melupakan janjinya waktu sebelum pertempuran itu terjadi. Sian Seng To'o Ti yang jadi otang pertama sifatnya yang jujur, kedua dia berasal dari suatu partai besar yang mempunyai nama besar, segala perkataan yang telah diucapkan tentu akan dipenuhi sekalipun dia dikalahkan dengan hati yang kurang puas, tetapi juga tidak mempunyai wajah lagi untuk memungut pedangnya sekali lagi mengadakan pertempuran. Wajahnya segera menjadi keren, dengan serius ujarnya. Hujien silahkan memasuki ke dalam barisan pedang. Tubuhnya berkelebat dan berdiri dua langkah di samping. Teng Hujien menganggukan kepalanya memuji, ujarnya. Orang dari partai besar yang mempunyai nama, sungguh sangat jujur dan berhati lapang, aku sangat memuji sekali. Tongkat peraknya diketokkan ke atas tanah, dengan langkah yang lebar berjalan memasuki barisan pedang tersebut. Ciep Seng Kiam Tin yang diatur di luar kubil itu dengan perlahan-lahan mulai bergerak, tujuh bilah pedang panjang di bawah sorotan sinar matahari memantulkan sinar dingin yang menyilaukan mata. Sinar matahari memancar ke atas wajah dari Teng Hujien yang penuh diliputi oleh perasaan serta suasana yang serius itu, hal ini membuktikan kalau di dalam hatinya sedang merasakan suatu ketegangan yang tak terhingga, dan merasa sangat berat sekali. Haruslah diketahui bahwa barisan Ciep Seng Kiam Tin dari Butong Pei ini sangat terkenal sekali di dalam dunia Kang Ou, tujuh bilah pedang panjang bergerak bersama-sama menimbulkan perubahan yang sangat tak terbatas, entah telah berapa banyak jago berkepandaian tinggi di dalam dunia Kang Ou telah kehilangan nama baiknya dipupuk dengan susah payah itu di dalam barisan pedang ini. Dengan perlahan dia mengangkat tongkat peraknya, dengan nada yang keren dan mendalam ujarnya. Telah lama aku mendengar nama besar dari barisan Ciep Seng Kiam Tin dari Butong Pei, ini hari beruntung dapat bertemu sungguh. Sangat bangga sekali. Tongkat peraknya didatarkan dengan sangat hebat menyapu ke arah depan. Tampak pedang panjang dari Toosu yang berdiri di paling depan mendadak berputar, dengan sangat cepat sekali dengan mendatar menyapu ke atas tongkat perak itu kemudian didorongnya, bersamaan itu pula dua belah pedang panjang dengan mendatar menotok ke samping dan menerjang tongkat perak tersebut. Tongkat perak di tangan Teng Hujien segera ditekan ke bawah, setelah menghindarkan diri dari serangan ketiga belah pedang panjang itu, mendadak tubuhnya mendesak ke depan memasuki ke tengah barisan pedang tersebut. Gerakan pedang yang menotok datang itu mengikuti gerakan tongkat perak dari Teng Hujien yang menekan ke arah bawah, mendadak ditarik kembali, bentuk barisan yang tenang dan berhenti itu mendadak berputar dengan cepatnya, satu pedang menusuk dari arah depan sedang dua belah pedang lainnya dengan disertai oleh sinar yang amat dingin berpencar masing menusuk ke arah kiri dan kanan ingatnya. Begitu memasuki ke dalam barisan pedang itu, Teng Hujien segera merasakan kelihayan dari barisan pedang tersebut, apabila tidak sejak kini berusaha untuk menerjang boboa rentetan perubahan yang terjadi pada barisan pedang ini, sekalipun orang yang memiliki kepandayan yang bagaimana tingginya pun juga sukar untuk bertahan lebih lama lagi. Kiranya, barisan Cire Sengklam Tio ini, setiap perubahan yang terjadi di dalam melancarkan serangan, semuanya terdiri dari satu sebagai kepala dan dua orang menjadi pengiringnya, satu pedang menyerang dari arah depan, sedang dua bilah pedang lainnya menerjang dari arah belakang, bahkan serangan yang dilancarkan ketiga bilah pedang itu datangnya dari tiga sudut yang berlainan, hal ini belum sudah mendatangkan perasaan yang tidak enak di hati dan ragu-ragu di dalam menerima setiap serangan tersebut. Pengalaman di dunia Kangowi yang dimiliki Teng Hujien sangat luas sekali, sehingga membuat dia cukup hanya dua jurus saja di dalam menerima serangan musuh telah dapat melihat di mana letaknya kelihayan dari barisan pedang ini, apabila menanti barisan pedang itu telah mulai bergerak dengan sungguh, gerakan pedang yang tak hentinya dilancarkan dan menerjang dengan hebatnya ketubuhnya itu, pada saat itu apabila baru mulai mencari kesempatan untuk meloloskan diri, kiranya jauh akan lebih sukar lagi. Kesempatan untuk mengubrak abrik kedudukan musuh haruslah dilakukan di muka, tongkat peraknya segera diputar dan berturut melancarkan tiga jurus serangan, terlihat sekumpulan bayangan tongkat dengan sangat hebat menerjang keluar memunahkan setiap serangan pedang yang dilancarkan ke arahnya, sedang tubuhnya mendadak miring ke belakang mundur tiga langkah, dan meloloskan diri dari kepungan barisan pedang tersebut. Para toosu itu baru saja akan mulai menggerakkan barisan pedang itu, mendadak dalam waktu yang singkat telah kehilangan sasarannya, barisan pedang itu segera menjadi kalut tak karuhan. Dalam sekejap metu itu pula, Teng Hujian yang berhasil meloloskan dirinya dari kepungan barisan pedang itu dengan cepat maju ke depan sambil melancarkan serangannya, gerakannya itu dilakukan sangat cepat sekali bagaikan kilatan petir, tubuhnya sedikit digerakkan dan dengan cepat berkelebat, tongkat perak di tangannya dengan menggunakan jurus atau sekuat tenaga menyapu gunung, menyapu keluar sedang tangan kanannya dengan perlahan mengeratkan tenaga dalamnya yang disalurkan ke dalam telapak tangannya dan menanti datangnya serangan dari pelak musuh. Terdengar searah terbenturnya benda tajam, tiga bilah pedang panjang yang menyerang dari arah depan itu telah berhasil disapu jatuh beberapa batang. Barisan pedang yang sedang sangat kalut itu belum saja berhasil dipulihkan kembali, kini sekali lagi terkena sambaran tongkat dari Teng Hujian yang disertai tenaga yang besar sehingga menyebabkan pedang yang menahan majunya musuh di depan barisan menjadi tersapu pergi, barisan pedang itu segera diterjang runtuh satu lubang yang sangat besar, sedang orang yang berdiri di belakangnya pun tertahan oleh orangnya sendiri, untuk sesaat pedang panjang itu tak dapat melancarkan serangannya dan berkerumun menjadi satu, keadaannya sangat kalut sekali. Teng Hujian dengan meminjam kesempatan ini memasuki makin dalam lagi, sedang tenaga dalam yang telah dikeluarkan ke dalam telapak tangan kanannya pun mendadak dilancarkan ke arah depan. Serangannya ini bukan saja di luar dugaan pibak musuh, bahkan gerakan dia pun sangat cepat sekali, dan dengan tepat mengenai bahu kanan dari seorang Toosu. Sejak semula dia telah mengincar tepat jaraknya, begitu serangannya dilancarkan secepat kilat dengan tepat pula mengenai sasarannya. Terdengar suata yang nyaring, pedang panjang di tangan Toosu yang terkena serangan itu terjatuh ke atas tanah, tubuhnya menjadi terhuyung-huyung dan bergoyang tak hentinya. Seluruh dari barisan pedang itu segera berubah menjadi tenang dan tak ada yang bergerak lagi. Teng Hujian yang sekali melancarkan serangan mengenai sasarannya, diam teriaknya. Maaf. Tongkatnya disabetkan dengan disertai angin santar yang sangat tajam menerjang ke depan. Para Toosu iru tak sempat untuk berubah lagi, segera masing menghindarkan diri ke samping, ternyata dengan demikian mudahnya dia telah berhasil menerjang bobol barisan pedang Chiet Seng Kiam Tin yang sangat terkenal itu. Sian Seng Tooti yang nampak Teng Hujian dengan gerakan yang sangat mudah sekali telah berhasil membobolkan barisan Chiet Seng Kiam Tin yang sangat terkenal tanpa terasa dia menjadi menghela nafas, ujarnya. Selama puluhan tahun ini, entah beberapa banyak jago bet kepandayan tinggi dari dunia Kangowi yang telah berhasil menerobos masuk ke dalam daerah terlarang dari partai kami, tetapi yang dapat memenangkan pedang panjang di tangan pintu serta berbasil membobol barisan pedang Chiet Seng Kiam Tin hanyalah Hujian seorang saja, nama besar dari keluarga Teng di daerah Sucyo sungguh bukanlah nama kosong belaka. Teng Hujian dengan perlahan tersenyum, ujarnya, Tooti yang terlalu memuji. Senyuman di bibirnya mendadak menghilang, wajahnya berubah lagi menjadi sangat keren dan serius, lanjutnya. Aku dari ribuan li datang ke atas gunung Butong San ini adalah dikarenakan urusan yang sangat penting sekali dan harus bertemu muka dengan Chiang Bun Jin dari partai kalian, Tooti yang ada perjanjian dengan aku sebelumnya, aku harap segera dapat membawa diriku menemui Sian Cheng Tooti yang, sahut Sian Seng Tooti yang, Pintu telah menyanggupi kepada Hujian sudah tentu akan kulaksanakan menurut apa yang telah Pintu ucapkan, hanya orang yang menggotong tandu serta pelayan yang Hujian bawa ini, haruslah tinggal di luar kuil Sam Yuan Kuan ini. Teng Hujian menganggupkan kepalanya ujarnya. Kalau memangnya ini adalah peraturan dari kuil Sam Yuan Kuan kalian, aku juga tidak ingin membuat sukar kepadamu. Sian Seng Tooti yang menoleh memandang sekejap ke arah tujuh orang Toosu yang wajahnya berubah menjadi murung serta berdiri dengan meluruskan tangannya ke bawah, kemudian ujarnya. Kalian jaga dengan baik Pintu kuil ini. Sambil balikan tubuhnya dan merangkap tangannya di depan dada ujarnya. Hujian harap mengikuti pintu memasuki ke dalam kuil. Dengan langkah yang lebar dia berjalan memasuki ke dalam kuil tersebut. Teng Hujian dengan kencang mengikuti terus dari belakang tubuhnya, sambil berjalan dia memperhatikan keadaan di sekelilingnya nampak kuil Sam Yuan Kuan yang sangat terkenal sekali di dalam dunia. Kang Owi ini bangunannya tidaklah begitu megah, tetapi dibuat sangat kuat sekali dan sangat menarik. Pepohonan serta bunga bertebaran di sekitar tempat itu. Setelah melewati sebuah taman yang sangat luas sekali di mana terlihat penuh ditanami oleh berbagai macam bunga serta pepohonan, sesampainya di depan pintu kedua nampak empat orang To'o Tiang yang pada punggungnya terselip sebilah pedang berdiri sejajar menghalangi jalan pergi dari mereka itu. Keempat orang itu begitu nampak Sian Seng To'o Tiang, segera bersama merangkap kedua tangannya di depan dada sambil membungkukan tubuhnya memberi hormat. Sian Seng To'o Tiang mengibaskan tangannya dengan nada yang sangat serius ujarnya. Bunyikan lonceng untuk memberitahukan kepada Chiang Bun Jin bahwa ada tamu terhormat yang datang berkunjung. Keempat orang To'o Su itu sedikit menjadi tertegun, tetapi agaknya mereka tak berani melanggar-melanggar perintah yang diberikan oleh Sian Seng To'o Tiang, orang yang berdiri di ujung kiri segera merangkap tangannya memberi hormat kemudian dengan langkah yang sangat perlahan sekali berjalan masuk ke dalam pintu. Dalam sekejap saja, terdengar bunyi lonceng yang bergema tiga kdis, suara itu demikian kerasnya hingga menyakitkan telinga, suara lonceng itu belum berhenti berbunyi, dari kejauhan berkumandang datang suara genta yang berbunyi dengan kerasnya pula. Sian Seng To'o Tiang menoleh memandang sekejap ke arah Teng Hu Jien, ujarnya kemudian. Hu Jien harap menanti sejenak pintu telah memerintahkan untuk menggunakan lonceng tanpa urusan yang sangat penting serta gawat untuk memberitahukan kepada Chiang Bun Jin, segera akan ada orang yang datang kemari untuk menyambut kedatangan Hu Jien. Teng Hu Jien tertawa-tawar, sahutnya. Merepotkan To'o Tiang saja. Pada saat mereka berbicara itu, terlihat seorang To'o Su yang masih sangat muda sekali dengan langkah yang sangat cepat berlari mendatang, sinar matanya berputar, tak hentinya memandang ke arah Teng Hu Jien, sambil merangkap tangannya memberi hormat kepada Sian Seng To'o Tiang, ujarnya. Su Siok dengan membunyikan lonceng bahaya, entah telah terjadi peristiwa apa titik. Sian Seng To'o Tiang dengan perlahan menghela nafas, ujarnya. Nyonya ini adalah merupakan Chiang Bun Jin dari keluarga Teng. Di daerah Su Siok, ada urusan yang penting ingin menemui Chiang Bun Jin, kau bawalah dia pergi menemui Chiang Bun Su Heng. To'o Su kecil itu wajahnya penuh dengan rasa keberatan, ujarnya. Su Siok, Chiang Bun Jin. Dengan gusar ujar Siang Seng To'o Tiang. Tutup mulut, aku menyuruh kau bawa dia pergi, kau haruslah mengikuti apa yang aku perintahkan dan menjalankan tanpa menghiraukan yang lain lagi, apabila Chiang Bun Jin menyalahkan, ada aku yang akan menerimanya. To'o Su kecil itu menganggukkan kepalanya sambil membungkukan tubuhnya memberi hormat, sahutnya. To'o Chu akan mengikuti segala perintah dari Su Siok. Wajahnya berubah menjadi sangat murung sekali, dengan perlahan-lahan dia membalikan tubuhnya dan berjalan ke arah depan. Teng Hu Jin mengerutkan alisnya, dengan kencang dia mengikuti dari belakang dan mengejar terus ke arah depan. Gerakan langkah dari To'o Su kecil itu sangat gesit sekali, dan waktu berjalan sangat cepat, Teng Hu Jin mau tak mau terpaksa harus mempercepat langkahnya dan dengan cepat mengikuti dari belakangnya, terasa bau bunga yang harum semerbak menusuk ke dalam hidungnya, jalan kecil di sisinya pun dilewati dengan cepatnya, langkahnya saking cepatnya itu memaksa dia untuk tak dapat melihat dengan jelas keadaan sekitarnya. Pada saat mereka berlari dengan cepatnya itu, mendadak To'o Su itu menghentikan langkah kakinya, sambil membalikan tubuhnya ujarnya. Li Si Chu harap menanti sebentar di dalam ruangan tersebut, aku akan masuk ke dalam memberi laporan dan setiah keluar menyambut lagi. Teng Hu Jin menganggukan kepalanya, ujarnya. Silahkan titik. Ketika menengok kesekelilingnya, tampak diakini berdiri di depan sebuah kebun yang dikelilingi oleh tumbuhan bambu yang agak lebar. Beberapa waktu kemudian, tampak To'o Su kecil yang membawa jalan tadi dengan langkah yang lambat sekali berjalan keluar sambil membungkukan tubuhnya memberi hormat ujarnya. Suhuku mempersilahkan Li Si Chu untuk masuk ke dalam bertemu. Teng Hu Jin sambil membawa tongkat peraknya dengan langkah yang perlahan berjalan mengikuti di belakang To'o Su kecil itu dan masuk ke dalam ruangan. To'o Su kecil itu sekonyong menunjukkan jarinya ke suatu ruangan yang sangat indah sekali di mana di sekelilingnya penuh terdapat pot bunga yang sangat indah dan beraneka macam, ujarnya. Suhuku berada di dalam ruangan yang dikelilingi oleh bunga itu menantikan kedatangan Li Si Chu, lebih baik Li Si Chu maju seorang diri saja. Teng Hu Jin tertawa-tawar, dengan langkah yang sangat perlahan dia berjalan maju ke dalam. Tampak ruangan yang sangat indah serta penuh dikelilingi oleh bunga itu dengan perlahan terlihat suatu asap putih bertiup keluar, sedang di depan pintu terdapat sebuah tirai dari bambu yang menutupi, sehingga sukar untuk melihat benda yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Tanda Bintang Bagian ke-12 Teng Hu Jin yang mempunyai pengalaman yang sangat luas di dalam dunia Kang Ho mendadak merasakan suatu perasaan yang ragu dan sangat bimbang sekali, bagaikan asap putih yang mengepul keluar dari ruangan itu mempunyai pengaruh yang lebih hebat daripada barisan pedang Chiyetsa Kiam Tin atau barisan tujuh bintang yang sangat terkenal itu, tanpa terasa lagi dia menghentikan langkap kakinya. Terdengar dari dalam ruangan yang sangat indah ia berkumandang datang suatu suara yang sangat serak serta parau, agaknya keluar dari seorang kakek tua, terdengar ujarnya. Li Si Chu, silahkan masuk ke dalam titik. Teng Hu Jin dengan sangat berat berbatuk-batuk, sahutnya. Sungguh mengganggu ketenangan dari Tau Tiang titik. Tongkat peraknya dengan sangat perlahan sekali membuka tirai bambu yang terurai di depan pintu itu, dengan langkah yang sangat perlahan dan berhati-hati masuk ke dalam. Ketika dia mengalihkan pandangannya memandang, nampak di atas sebuah ranjang yang terbuat dari kayu pohon siong, duduk bersilah seorang Tau Tiang yang mempunyai jenggot setinggi dada, tubuhnya memakai jubah berbaju hijau dengan kas berwarna putih, wajahnya sangat ramah sekali, dan saat ini sedang memejamkan sepasang matanya, bentuk serta sikapnya yang demikan itu sungguh membuat orang yang memandang menaruh rasa hormat serta mengagumi dirinya. Teng Hu Jin tanpa terasa membungkukan tubuhnya memberi hormat. Kemudian ujarnya, Chiang Bun Jin dari keluarga Teng di daerah Su Chiu datang menghunjuk hormat kepada Tau Tiang. Tau Su berjubah hijau itu tersenyum, mendadak dia mementang sepasang matanya, dua buah sinar metu yang sangat tajam bagaikan kilat memancar keluar dari matanya, dan ditujukan ke atas wajah dari Teng Hu Jien, sambil tersenyum ujarnya. Namali Si Chiu telah menggetarkan seluruh dunia Kangou, Pintu, sungguh sangat mengagumi sekali. Sahut Teng Hu Jien dengan tenang. Mana, mana, aku tanpa diundang telah mengganggu ketenangan dalam kubil ini, aku di sini meminta maaf yang sebesar-sebesarnya. Tau Tiang yang memakai jubah berwarna hijau itu adalah Chiang Bun Jin dari Butong Pei, Sian Cheng Tau Tiang, tampak dia mengeluarkan tangannya menarik jendela kayu di belakang ranjang yang sedang didudukinya itu, sekumpul angin sejuk meniup masuk ke dalam ruangan itu, asap putih yang mengepul memenuhi ruangan dengan sangat cepat sekali mengikuti bertiupnya angin menyebar hilang tanpa bekas, terlihat tangan kanannya diletakkan di atas dadanya, sambil dengan tersenyum tanyanya. Li Si Chiu dari tempat yang sangat jauh datang berkunjung, entah mempunyai urusan penting apa? Titik. Sahut Teng Hu Jien kemudian. Tak ada urusan penting tak akan aku datang mengganggu ketenangan dari Tau Tiang, Pada waktu dekat ini di dalam dunia kangung berturut-turut terjadi beberapa kejadian yang sangat besar dan sangat hebat, aku kira Tau Tiang pun telah mengetahui akan hal ini bukan titik. Ujar Sian Cheng Tau Tiang. Pinco waktu dekat ini dikarenakan setiap hati harus bensemedi, urusan yang terjadi di dalam dunia kangung sangat jarang sekali yang aku dengar. Teng Hu Jien mengerutkan alisnya, Ujarnya, urusan yang demikian penting dan seriusnya, apakah mereka juga berani mengelabungi diri Tau Tiang? Sian Cheng Tau Tiang tersenyum, Ujarnya, Apabila kau berkunjung sehari lebih pagi, aku kira sukar sekali untuk dapat menemui pintu. Tanya Teng Hu Jien lagi. Bagaimana tanda tanya? Waktu semedi Tau Tiang apakah ini baru sampai waktunya titik? Sian Tieng Tau Tiang mendadak menghela nafas panjang, Ujarnya. Beberapa waktu ini ketika aku sedang duduk bersemedi, Samar. Aku mendapatkan dugaan bahwa terasa suatu hawa pembunuhan yang sangat hebat menjalar masuk ke dalam bulem. Mendadak dia menutup mulutnya dan tak meneruskan perkataan yang belum selesai di ucapkan itu, dengan dingin bentaknya. Siapa? Tanda petik. Terdengar suara tertawa yang sangat nyaring berkumandang datang, Ujarnya. Kau mengajukan waktu semedimu tiga hari untuk menemui tamu, aku kira akan mensiasiakan latihan tenaga dalam yangkah selama sepuluh tahun. Sian Cheng Tau Tiang tertawa tawar, Sahutnya. Aku dapat dengan tenang menjalankan semediku selama satu tahun penuh, Sudahlah sangat cukup sekali. Terdengar suara tertawa besar yang nyaring berkumandang datang lagi dari luar ruangan yang indah itu, lanjutnya. Memang sangat cukup sekali. Tetapi suara tertawa panjang itu makin lama makin menjauh dan akhirnya lenyap dari pendengaran. Ujar Teng Hu Jien lagi. Jika didengar dari perkataan yang diucapkan barusan ini, agaknya orang itu adalah kawan karib dari Tau Tiang, entah merupakan Chiang Bun Jin dari partai mana. Sahut Sian Cheng Tau Tiang. Orang yang sangat aneh sekali dan mempunyai semangat yang menyala, sekalipun dia berhubungan dengan Pinto hampir beberapa tahun lamanya, tetapi sampai kini Pinto masih tetap tak mengetahui siapakah namanya dan bagaimana asal-usulnya.